A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Ada yang tahu Quran? Tidak ada ya? Quran itu dalam Al-Quran Saya baca lagi ayat yang sama saya baca Tapi karena itu bacanya mungkin tidak dengan artinya jadi tidak paham ya Ya ayuhalladina amalu inna walhamru wal-maisir sudah tadi wal-ansobu wal-azlamu Azlamu itu bagian dari Quran Nah apa Azlamu disitu? Lagi-lagi gak tahu artinya ya Nanti beli Al-Quran Anda simpan uang nanti sisikan bulan depan atau nanti kapan saja sisikan 85 ribu saja Al-Quran terjumah itu Ustaz nanti kan ada di HP HP itu gak jamin lebih banyak buka Facebooknya daripada Al-Qurannya Punya Al-Quran minimal satu Wal-azlamu mengundi dengan anak parah Zaman dulu Sekarang ada gak? Kemudian ada gak? Ada gak? Nah Al-Quran ini terbagi dua Yang boleh dan yang tidak boleh Yang boleh pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Allah SAW Ketika beliau hendak pergi berperan Dan beliau harus membawa Satu istri dari beberapa istrinya Beliau hendak pergi safar Beliau hendak pergi berperan Dan beliau harus membawa salah satu istrinya Maka jalan satu-satunya Untuk membawa dari empat istrinya Harus diadakan apa? Tidak ada Musawara Musawara untuk mendapatkan ufakat Undian ya Undian Di undilah Yang jatuh saat itu namanya siapa? Ini hadisnya Sohi ya Panjang hadis ini Hadis kewayat muslim ya Di Sohi Buhari juga ada Yang didapat siapa? Siapa? Aduh Antum ini jangan sekali baca sejarah ya Istrinya Nabi ada siapa? Yang paling mudah siapa? Aisyah 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 yang dapat Sehingga dari kasus ini Dari kasus ini Muncul nanti namanya Hadis Sulifqi Pernah dengar Hadis Sulifqi? Masya Allah Allahuakbar Ini Hadis Sulifqi Menjadi asbab juga Turunnya ayat Al-Quran Tentang Aisyah Coba Antum sering ini ya Itu kalau ada di grup-grup Baca tentang sejarah-sejarah Kan biasanya kita itu Kalau buka grup Begitu ada postingan panjang Kan langsung lewat aja Itu padahal kadang Sebuah sejarah Yang harus kita baca juga Atau ilmu yang harus kita baca Karena Antum Masih kan gak mungkin Kerja bawa buku gitu kan Gak mungkin Buku sejarah Rosul gitu Gak mungkin Anda mau kerja itu Untuk perlustakaan Seperti itu Kasus ini Terekam dalam Hadis Sulifqi Hadis Sulifqi itu Hadis Terfitnahnya Aisyah Pernah dengar Terfitnahnya Aisyah Yang dituduh seringkuh Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah dengar aja Kisahnya bagaimana? Kurang-kurang Saya coba dengar aja Itu panjang kisahnya ya Saya gak akan masuk ke tak situ Jadi ketika Aisyah Diundi oleh Rosul Dan dia mendapatkan Bahwa dia yang harus Mengikuti Perjalanan Rosul Maka ini Kur'ah yang dibolehkan Karena tidak Menghilangkan Hak orang lain Kur'ah Undian yang nilarang adalah Menghilangkan Hak kepemilikan Orang lain Itu nilarang Kalau undian yang boleh Adalah Tidak menghilangkan Hak Orang lain Contoh Dari istri Nabi yang keempat ini Semuanya berhak gak? Berhak Tapi ketika Aisyah yang ikut Apakah kemudian yang lain Tidak berhak ikut Dalam tangan putih Maksudnya gini Kemudian tidak bisa Suatu saat ikut lagi? Bisa Tidak menghilangkan hak Hak kepemilikan Tidak berlaku disitu Kenapa? Karena Nabi Mesih Menjadi istri Rasul yang ketiga Setiap amin Ya Kur'ah Yang boleh Yang pertama Tidak menghilangkan Hak kepemilikan Yang tidak boleh Yang menghilangkan Hak kepemilikan Contoh Kumpul uang Seratus 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 Malam ini yang main Apa ya? Oh Roma sama Saya tidak hampir Roma lawan apa Kita lah Bapaknya Juga Tidak Lawan Ya sudah Siapa milan Siapa milan Siapa Roma Siapa Roma Jadi miliknya Roma Roma Maksudnya bukan Komen belahnya Tapi orang yang Ngobrol tadi Ini Kur'ah yang dilarang Dan itu harum Hukumnya Pernah begini? Oh di luar sana Banyak Banyak Apa kemarin Tidak paham? Sebagian mungkin paham Tapi diantarannya Kecil dosanya Kecil Ini bagian dari Goror Dan Goror Bagian dari Ribah Sudah tahu Ribah yang kemarin Menjelaskan Dosanya bagaimana? Dan ini bagian-bagiannya Makanya Saya katakan kemarin Ribah itu Ada berapa cabang? Sudah saya jelas Kemarin Ada berapa cabang? 73 Ribah Salah satu masalah Unababan Ribah itu Ada 73 Cabangnya Dan yang paling ringan Dosanya adalah Ayat Kihur Julu Umuh Yang paling ringan adalah Seperti berzina Dengan Orang tua Yang paling ringan Ingat Yang paling ringan Terus Goror Masuk dimana ini? 73 Yang paling ringannya Saya berzina Bagaimana yang diatasnya lagi? Saya dipahami 73 Makanya ketika ada orang Tanya Kan itu 73 Baru satu Terus sisanya 72 Nggak usah dicari Anda pasti praktek itu Nah ini Kalau diurut Goror Kemudian Goror Tadi yang pertama Goror Goror Ada hubungannya Dengan Maisir Dan saat ini Goror Yang ada hubungannya Dengan Kurna Ternyata Masuk juga Dan bagian Orang Pemerintahkan itu Dan dia Tidak merasa Bahwa itu Adalah Transaksi Yang dilarang Dan bagian Dari Goror Goror Bagian dari Ribah Tuh kan Oh Begitu Memang Kita nggak sadar itu Kita menganggap bahwa Kita Apa Semacam Kita bikin Batasan Bahwa Ribah itu Tentang jual-beli saja Ribah itu Tentang-hutang Pihutang saja Padahal itu Bagiannya saja Cabangnya Misi banyak Itu ketiga Cuma tiga memang Yang pertama Yang pertama Goror Goror hubungannya dengan Pihar 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 Perjudian Yang kedua Goror hubungannya dengan Apa Maisir Apa Maisir Perbuatan Yesya Sesuatu Aktivitas Yang Cenderung Terlupa Terlupa Ketiga Goror Hubungannya dengan Kur'an 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 Terbagi Yang pertama Yang dibolehkan Contohnya Yang kedua Yang tidak boleh Apa Dibolak Nah sekarang Kita masuk ke Selanjutnya Dibolak Jatuh